Bawang putih Bukan katanya bawang putih bisa menghindarkan dari jin dan setan WKWKWK, bukan itu. Inilah manfaat bawang putih untuk kesehatan yuk simak bakke. Banyak mengandung gizi. Dalam satu siung bawang putih ternyata terdapat banyak sekali gizi yang terkandung. Mulai dari vitamin B6, vitamin C, mangan, selenium, kalsium, fiber, kalium, zat besi, fosfor, vitamin B1 serta tembaga. Yang paling penting bawang putih juga rendah kalori. Kalau kandungannya aja sebanyak ini, kelebayang dong gimana manfaatnya bawang putih untuk kesehatan. 2. Menyembuhkan sakit gigi Hayo pernah sakit gigi kan? Katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, padahal sakit gigi sakitnya nggak ketulungan yaan? Nah buat agan yang suka sakit gigi nih solusi tepat untuk mengatasinya yaitu dengan bawang putih. Bawang putih memiliki sifat antivirus dan analgesic yang dapat memberantas virus atau bakteri yang bersemayam di gigi dan menyebabkan gigi agan menjadi sakit. 3. Mengurangi tekanan darah Buat agan yang merasa hipertensi mending banyakin makan makanan yang banyak mengandung bawang putih nih. Berdasarkan hasil penelitian, kandungan vitamin dan zat gizi yang terdapat dalam bawang putih ternyata sangat bermanfaat untuk mengurangi tekanan darah tinggi. Dibutuhkan sekitar 4 siung bawang putih untuk dapat menurunkan tekanan darah. 4. Menyembuhkan flu ringan Cuaca yang nggak bagus kayak gini perlu diwaspadai tuh gan, pasti seringkali mengalami flu ringan. Sekarang daripada sedikit-sedikit ke dokter dan menghabiskan banyak biaya, nggak ada salahnya nih untuk mencoba pengobatan tradisional dengan bawang putih. Salah satu manfaat dari bawang putih yang mampu meredakan gejala flu bisa kamu coba di rumah. Caranya mudah, ambil satu siung bawang putih lalu campurkan ke dalam segelas teh. Kalau kamu merasa tidak kuat dengan bau bawang putih yang tercium, kamu bisa menambahkan madu atau lemon dan rasakan manfaatnya. 5. Membantu melawan Alzheimer dan Demensia Seperti yang kita tahu bahwa otak memiliki sel-sel yang bekerja dan membuat kita mampu bergerak hingga memaksimalkan fungsi tubuh dan daya pikir. Dalam perjalanannya otak yang menua bisa menyebabkan berbagai masalah seperti berkurangnya daya ingat atau pikun bahkan fungsi gerak. Namun hal ini bisa dicegah dengan bawang putih. Sebab bawang putih memiliki manfaat untuk melindungi sel-sel otak dari penuaan dini dan kerusakan yang bisa mengakibatkan pada demensia serta Alzheimer. F.Y.I. Demensia dan Alzheimer adalah salah satu penyakit kerusakan otak yang menyebabkan berkurangnya fungsi gerak atau memori. 6. Mengurangi kadar kolesterol dan risiko penyakit jantung. Gak maukan memiliki kolesterol yang tinggi. Memiliki penyakit jantung. Jangan sampai ya, nah untuk mengatasi hal tersebut bisa dengan menggunakan bawang putih. Bawang putih juga mampu mengurangi kadar kolesterol dan risiko penyakit jantung. Kandungan dalam bawang putih memiliki rekasi positif untuk mengurangi kolesterol LDL, kolesterol jahat. Namun tidak perlu khawatir sebab kemampuan si putih dari keluarga bawang ini tidak akan memengaruhi kolesterol HDL, kolesterol baik, sehingga kamu akan tetap sehat. 7. Meningkatkan stamina saat berolahraga. Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung bawang putih ternyata bisa untuk meningkatkan stamina saat olahraga. Berdasarkan fakta ini studi terbaru menyatakan bahwa bawang putih mampu meningkatkan stamina saat berolahraga. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan jantung bekerja lebih baik. 8. Untuk detoksifikasi tubuh. Menangkal radikal bebas adalah salah satu manfaat dari bawang putih. Hal ini karena dalam satu siung bawang putih terdapat senyawa sulfur yang tinggi dan kandungan ini mampu melindungi organ-organ tubuh dari racun logam berat seperti radikal bebas dan polusi. Bahkan bawang putih juga dipercaya mampu meredakan sakit kepala. 9. Untuk diet. Selain untuk manfaat kesehatan lainnya, ternyata bawang putih bisa loh untuk membantu diet. Buat agan yang lagi menjalankan program diet atau ada niatan untuk mengurangi berat badan demi mencapai bentuk tubuh yang proposional maka agan bisa memasukkan bawang putih ke dalam list makanan kamu. Bawang putih terbukti memiliki vinyalitin atau zat yang bersifat anti-inflamasi. Zat anti-inflamasi ini sangat berguna dalam proses pembentukan tubuh karena akan menghambat pembentukan selemak yang akan buat kita jadi gemuk. 10. Mencegah kanker. Manfaat bawang putih ternyata bisa loh untuk mencegah kanker. Berdasarkan penelitian bawang putih dapat membantu mencegah kanker payudara. Hal ini dibuktikan dengan adanya zat dialil sulfida dalam bawang putih. Zat dialil sulfida ini disinyalir mampu untuk menghambat proses pertumbuhan vipu untuk bertransformasi menjadi karsinogen yang dapat memicu terjadinya kanker payudara. 11. Untuk kecantikan wajah. Tidak hanya bermanfaat pada kesehatan, manfaat bawang putih juga bisa kita rasakan untuk kecantikan wajah. Pada kecantikan wajah, bawang putih dapat digunakan untuk membersihkan komeda dan menghilangkan jawarat bahkan yang membandel sekalipun. Caranya adalah dengan menumbuk satu siung bawang putih. Lalu setelah halus usapkan pada bagian wajah yang berkomeda sambil menggosok-gosoknya. Untuk menghilangkan jerawat, lakukan hal yang sama namun saat membaluri halusan bawang putih pada wajah diamkan sebentar lalu langsung bersihkan wajah dengan air bersih. 12. Menghilangkan bekas luka. Tentunya hampir semua orang pasti punya bekas luka entah itu luka kecil atau luka besar. Entah itu luka tergores atau bekas operasi dan entah itu terletak di bagian tubuh yang bisa ditutupi atau jelas terlihat. Namun bekas luka yang kadang gak banget ini jelas menurunkan tingkat percaya diri. Nah buat menghilanginnya bisa gunakan bawang putih nih. Caranya adalah dengan mengoleskan bawang putih yang telah dihaluskan ke bekas luka lalu diamkan dan bersihkan dengan air bersih. Banyak ya gan? Nah jadi, banyak intuh konsumsi bawang putih untuk sehari-hari buat cemilan selamat mencoba gan.